Pemirsa PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana menyerahkan daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA dan buku daftar alokasi transfer ke daerah atau TKD senilai kurang lebih 111 triliun. Dana yang bersumber dari alokasi APBN tahun 2024 untuk instansi vertikal kementerian, lembaga dan pemerintah daerah itu diupayakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah. Penjabat Gubernur Jawa Tengah Komjenpol Purnawirawan Dr. Andes Nana Sujana ASMM menyerahkan daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA dan buku daftar alokasi transfer ke daerah TKD senilai kurang lebih 111 triliun rupiah di Gedung Radika Bakti Prajat Semarang pada Senin 4 Desember 2023. Dana yang bersumber dari alokasi APBN tahun 2024 untuk instansi vertikal, kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah itu diupayakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah. Ini dalam rangka menurutkan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan juga kita terus untuk memasarkan, upayakan kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah. Pengelolaan anggaran tahun 2024 tersebut difokuskan pada perbaikan kualitas SDM, percepatan transformasi ekonomi hijau melalui hilirisasi SDA, pemberian subsidi dan bantuan sosial yang tepat sasaran, penguatan sinergi anggaran pusat dan daerah, serta peningkatan efisiensi dan efektivitas belanjaan negara. Kita akan prioritaskan adalah program nasional dan juga termasuk program daerah. Masalah stunting, masalah kemiskinan, juga masalah stabilan inflasi.